Kita ke informasi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Wajio mengklaim penurunan nilai tukar rupiah disebabkan kuatnya mata uang dolar terhadap mata-mata uang di seluruh dunia. Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia masih menguat. Kalau kita lihat rupiah dari akhir tahun, Desember ya, karena ini global semua mata uang melemah. Karena dolar sangat kuat. Semua mata uang dunia adalah melemah, kecuali beberapa negara seperti Rusia maupun yang lain. Tapi hampir semua mata uang dunia itu melemah. Jadi kita harus bandingkan, berapa pelemahan rupiah dibandingkan dengan pelemahan negara lain. Fundamentalnya, ke depan rupiah akan menguat. Cuma gerakan bulan ke bulan tergantung sentimen-sentimen ini. Tapi trennya rupiah itu akan menguat. Terima kasih telah menonton!